Tadi needs, dimulai dari kebutuhan, lalu direspon dengan proses formulasi proyek, menghasilkan formulasi konsep proyek. Ini belum planning, belum perencanaan. Yang di perencanaan ini tujuannya adalah menghasilkan penilaian terhadap kelayakan proyek dan lingkupnya. Jadi masih pada saat formulasi proyek ini masih berisi kriteria-kriteria desain, kriteria-kriteria kebutuhan, belum kriteria desain, kriteria-kriteria kebutuhan dari user. Kriteria kebutuhan user mungkin hanya sebatas membutuhkan pasokan air bersih, atau membutuhkan listrik yang andal, yang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, atau nanti industri. Usernya yang mana? Kembali lagi tadi. Yang user yang dimaksudnya yang mana? Sekali lagi penting kita juga menidentifikasi siapa user kita di sini. Lalu sesudah itu jelas, clear, baru masuk ke proses, boleh dibilang engineering-nya. Nah engineering-nya mulailah peran di sini. Mungkin dimulai dari planologi, kemudian sipil, terutama untuk planning, seperti planning transportation, planning sumber daya air, atau planning dari orang TL, atau dari arsitek. Nah itu mulai di sini perannya. Tergantung proyeknya apa, perannya dari setiap disiplin ilmu itu akan berbeda bobotnya. Nah apa hasilnya? Kalau di sini hasilnya adalah kelayakan proyek. Jadi bukan berarti proyek itu harus layak, tetapi ya dinilai melalui proses engineering. Yang namanya tahap perencanaan. Di sini akan di clearkan lingkup dari proyeknya seperti apa. Jadi master plan boleh dibilang. Seperti itu sudah ada gitu ya. Kemudian master plan untuk satu proyek ya. Kalau planning itu sudah basisnya one single project. Tapi kalau project formulation itu masih master plan gitu ya. Jadi jaringan gitu. Lalu dari situ, barulah ke tahap yang makanan kalian sehari-hari yang kita pelajari di program sarjana. Itu yang namanya engineering and design process gitu ya. Kita belajar tentang bagaimana membuat bangunan gedung tahan gempa. Jembatan tahan gempa gitu ya. Bendungan yang zero maintenance gitu ya. Yang tahan satusan tahun. Lalu jalan pavement gitu ya. Pavement yang durable gitu. Itu salah satu produk dari tahap design gitu ya. Engineering and design. Nah ini pun ada di kita sendiri. Ada bertahap ya engineering and design. Ada basic design. Ada detail engineering design. Ada nanti design for construction gitu ya. Mungkin yang di sini adalah big-led-led engineering design atau front-end engineering design ya. Nah di sini seharusnya deskripsi keseluruhan dari proyek itu sudah terdefinisi dengan baik gitu ya. Sehingga kita bisa lancar masuk kepada proses konstruksi. Nah screening-nya apa? Screening-nya biasanya ada di proses pengadaan konstruksi ya. Atau disebut tender konstruksi. Di situ kita harus menyiapkan dokumen teknis ya. DED design for tender gitu ya. Nah DED ini design for tender ini sejogiannya dari segi sinkronisasi antara rencana anggaran biaya, lalu RKS, lalu gambar ya. Itu memiliki sinkron gitu ya. Dan sesuai gitu ya. Meng-cover semua hal yang perlu dikerjakan pada saat pelaksanaan konstruksi. Nah jika tidak gitu ya. Kalian kita tim proyek gitu ya. Harus siap-siap gitu ya. Harus siap-siap banyak perubahan gitu. Nah. Walaupun tidak harus sebenarnya gitu ya kita bisa jalan dengan dokumen DED for tender. Tingkat kesiapan dokumen for tender itu di 90 persen gitu ya. Itu biasanya aman, relatif aman gitu ya. Tapi kalau kurang dari itu ya adalah nanti muncul adendum-adendum ya. Dan perencanaan yang kurang matang gitu ya. Ataupun perancangan. Planning itu perencanaan, design itu perancangan. Nah terutama perancangan teknis yang kurang matang, design yang kurang matang, itu akan menyebabkan bukan hanya adendum di proses pelaksanaan konstruksi, tetapi juga pemanfaatan atau operation dan maintenance yang tidak optimal gitu ya. Jadi kita nggak hanya di dalam cara berpikir project life cycle gitu ya, atau investasi, infrastruktur, kita tidak berpikir hanya bangunannya jadi gitu. Tapi kita berpikir operation maintenance-nya seperti apa gitu ya. Apakah optimal atau tidak gitu ya. Jadi bukan, sekali lagi, bukan hanya sampai berpikirnya bangunannya jadi gitu ya. Kita selesai nih kerjaannya, bangunan sudah jadi 100 persen. Pertanyaan selanjutnya dah, apakah bangunan itu atau konstruksi itu gitu ya berfungsi secara optimal. Bisa memenuhi kebut, balik lagi, apakah bisa memenuhi kebutuhan user gitu ya, yang kita sudah formulasikan gitu. Itu adalah final goals-nya gitu ya. Itu yang harus kita capai. Nah, itulah cara berpikir life cycle management yang berbeda ya, dibandingkan dengan yang umum kita pelajari di S1 gitu ya. Bahkan lebih lanjut juga, sampai kita harus memikirkan tahap disposal-nya gitu ya. Istilahnya tahap penghancuran dari infrastruktur tersebut. Makan berapa lama nih infrastruktur ini, dan kemudian kita persiapkan nanti infrastruktur yang baru gitu ya. Sesuai dengan, kenapa perlu seperti ini rancang? Ya karena demand itu fluctuated gitu ya. Kebutuhan user juga berubah-rubah gitu ya. Nah ini infrastruktur pun juga harus dirancang sedemikian rupa, sehingga bisa memenuhi kebutuhan user yang dinamis tersebut. Nah, apakah ini pekerjaan yang mudah? Tidak gitu ya. Di atas kertas tahap-tahapan ini mudah. Tapi karena dari segi time horizon-nya panjang gitu ya, kemudian pihak-pihak yang terlibatnya juga banyak, di setiap tahapan berbeda-beda, lalu seringkali juga terfragmented gitu ya. Yang satu individu itu hanya berpikir, karena saya di planning process, atau saya di engineering design process, ya saya mikirnya tugas apa ya, goal kecil saya terpenuhi gitu ya. Padahal seharusnya semua itu berpikir bagaimana kita memenuhi kebutuhan ini, fulfillment of needs ini. Karena engineers, ataupun planners, ataupun user, atau owner yang terlibat di sini, mereka juga sebenarnya part of the public gitu ya, part of the users, mereka juga user nantinya. Karena infrastruktur itu digunakan untuk kepentingan publik. Dan engineers kita pun adalah salah satu ya, elemen dari user itu gitu. Jadi sebaik-baiknya perencanaan infrastruktur itu memikirkan bagaimana kita memenuhi kebutuhan gitu ya, yang dijabarkan dalam bentuk kebutuhan user ini. Begitu. Jadi ini bukan proses yang, simple gitu ya, panjang, setiap proses juga rumit, boleh dibilang. Banyak sekali conflict of interest di sini. Tugas kalian apa? Meluruskan hal itu. Sehingga fulfillment of needs ini yang tercapai. Nanti kembali lagi, usernya siapa, needs-nya apa. Dan levelnya di mana. Level, maksudnya level pemenuhan kebutuhannya itu targetnya di mana. Itu perlu diidentifikasi dengan baik. Dan kita mengawal itu gitu ya, supaya itu tercapai melalui rantai rangkaian proses ya, mulai dari project formulation, planning, engineering and design, construction, use management process, dan nanti sampai disposal. Jadi kalian, jembatannya ya, yang membuat benang merah itu terjadi. Nah, di modul yang kedua, saya mengintroduce infrastructure asset management system. Kalian mungkin sudah mempelajari. Jadi, di sini saya mempoint up gitu ya, bahwa practical and effective infrastructure asset management system integrates, jadi menyatukan, menggambungkan planning, design, and construction with the service life activities of maintenance, rehabilitation, innovation, replacement, and reconstruction. Jadi dia, sebaik-baiknya, atau infrastructure asset management system yang efektif dan praktikal, itu harus mengintegrasikan proses ini, rangkaian proses ini. dari planning, design, construction, dan maintenance gitu ya, operation maintenance. Mudah-mudahan itu yang perlu kita camkan gitu ya. Ini mungkin masih berkesan konseptual. Lalu, how we do it gitu ya. biasanya kalau orang engineer lebih suka dengan kurva-kurva gitu ya, visualisasi dalam bentuk kurva ataupun grafik gitu ya. Nah, ada dua istilahnya konsep yang perlu kita pegang gitu ya. Selain tadi, kalau boleh dibilang, ah tadi mah kata-kata gitu ya. Nah, kalau ini adalah visualisasi. Nah, biasanya engineers itu lebih mudah memahami kalau dengan visual gitu ya, ataupun dengan matematis. Nah, ini konsep tadi bisa digambarkan dengan life cycle cost stream for infrastructure analysis. Jadi, sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah cost. Nah, cara berpikirnya bukan hanya melihat initial construction cost saja. Tetapi kita mempertimbangkan annual maintenance cost selama masa layan dan rehabilitation cost. bagaimana kemunculannya sepanjang masa layan atau service life dari infrastructure itulah, itu harus dipertimbangkan pada saat kita melakukan rangkaian proses tadi gitu ya. Memanage aset infrastructure. Jadi, secara biaya akan seperti ini gitu ya. Ineasial construction cost memang besar gitu ya, investasinya besar. kemudian dari segi nilai, annual maintenance cost, rehabilitation cost itu lebih kecil gitu ya. Namun, perlu diperhatikan mereka ada sepanjang tahun selama infrastruktur itu dioperasikan. Akan muncul nih cost-cost ini. Memang kecil-kecil tapi kalau panjang puluhan tahun dikumpulkan di satu waktu itu akan besar sekali gitu ya. Nah, itu makanya suatu desain yang perlu dipertimbangkan apakah life cycle cost-nya itu sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Memang kita butuh infrastruktur sebut, tapi life cycle cost-nya desain mana yang lebih menguntungkan gitu ya. Ini salah satu pendekatan yang kita bisa gunakan untuk menerapkan gitu ya konsep berpikir life cycle management. Konsep lain juga yang perlu kita pahami adalah ini ya. Ini sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya adalah tingkat pengaruh gitu ya. Nah, di sini menyatakan seberapa berpengaruhnya suatu keputusan itu di setiap tahapnya. Bagaimana perubahan level of influence dari setiap keputusan yang diambil di tiap tahap gitu, itu akan berpengaruh dalam siklus investasi ya, siklus proyek tadi. Dan hal itu juga dibandingkan terhadap biaya. Kalau kita lihat gitu ya, dari time frame ini, di sini 20 periode gitu ya. Ada periode planning, terdiri atas periode planning, design, construction, operation, dan maintenance. Dari segi durasinya, yang terpanjang adalah maintenance and operations. Sepanjang ini gitu ya. Jadi yang ini nih. Sedangkan initial construction cost ini masuk hanya di spending gitu ya. Spending-nya hanya dalam waktu yang singkat ini. Tahapannya memang banyak dalam waktu singkat ini. Dari segi cost gitu biaya, secara kumulatif akan terjadi peningkatan biaya gitu ya. Peningkatan paling besar itu memang terjadi saat sampai dengan bangunannya jadi. Nah ini biasanya kita masih terjebak dalam cara berpikir yang ini gitu ya. Ya karena kita nggak mungkin hidup sepanjang tahun juga gitu ya. Seumur infrastruktur barangkali mungkin gitu ya berpikirnya gitu ya. Atau bukan hidup ya, tetapi saya bekerjanya ya sesuai dengan periode pemerintahan gitu ya. Nah itu yang perlu diubah ya, dialih gitu ya, dialih, digeser gitu ya, disifting gitu. Sehingga kita berpikirnya jangka panjang nih, life cycle project gitu ya, investasi. Jadi bisa dibilang life cycle, lebih tepatnya dibilang investasi ya, siklus investasi gitu ya. Jadi kalau project itu biasanya yang ini, planning design construction, tapi ini siklus investasi. Nah dari segi cost, peningkatan tertinggi di sini, tetapi yang sini landai, selama maintenance operation landai gitu ya, tetapi akan terus meningkat gitu ya, sampai akhirnya ada lagi peningkat. Di akhir masa layan dari infrastruktur tersebut, peningkatannya akan tajam kembali. Nah peningkatan cost ini berbanding terbalik dengan tingkat pengaruh gitu dari keputusan yang diambil di setiap tahap. Pada saat planning project gitu ya, costnya ini sampai sini gitu ya, hanya di bawah 50% boleh dibilang gitu ya, dari total, dari kumulatif total cost investasi, infrastruktur tersebut. Tapi keputusan yang diambil di planning dan design dan construction ini sangat tinggi pengaruhnya gitu ya. Bisa boleh dikatakan hampir sebagian pengaruh, 50% gitu ya, keputusan planning, design, design, construction ini yang menentukan pemanfaatan suatu infrastruktur. Sedangkan masa maintenance, operation dan maintenance gitu ya, suatu keputusan yang diambil di sini, tingkat pengaruhnya terhadap infrastruktur itu kecil gitu ya, sudah tidak banyak lagi, sudah tidak bisa merubah lagi gitu ya, terlalu banyak given condition gitu, ya paling hanya bisa sedikit-sedikit, tetapi costnya itu akan besar. Jadi hati-hatilah pada saat mengambil keputusan di tahap project, planning, design, dan construction, karena hal itu akan menentukan, keputusan di sini akan menentukan besarnya pengeluaran gitu ya, selama operation dan maintenance, yang mana durasinya, periodenya itu panjang sekali gitu ya. Nah inilah pemborosan uang negara yang terbesar sebenarnya gitu ya. Jadi kalau sekarang KPK nangkepnya hanya di sini, yang mudah diukur, tapi sebenarnya esensinya bukan itu gitu ya. Ini baru hanya nangkep paling planning, design, construction gitu ya. Tapi tanggung jawab design kita sebagai engineer ini sebenarnya kita menjaga supaya pengeluaran, peningkatan pengeluaran itu tidak terlalu besar gitu ya. Dan keputusan kita itu tidak salah nih, yang diambil pada saat planning, design, construction. Sebagai contoh, Cipularang dibangun dengan salah satu ruasnya, dibangun dengan timbunan gitu ya. Alhasil sekarang biaya pemeliharaan itu sangat besar untuk perbaikan longsor di area-area timbunan tersebut. Karena secara alam gitu ya, di situ ada sungai purba gitu, konstan lingkungan yang menyebabkan memang perlu pemeliharaan yang lebih sering gitu ya. Dan costnya juga lumayan gitu. Nah, alternatif saat itu sebenarnya ada alternatif lain di segmen tersebut gitu ya. Selain dengan timbunan, ada alternatif design lain untuk menghubungkan dua area gitu ya, trase gitu ya. Apa itu? Apa? Dengan apa? Dengan desain apa? Desain jembatan gitu ya. Nah, desain jembatan itu relatifly, kita enggak, maintenance costnya tidak akan sebesar seperti kita membangun, menggunakan desain timbunan gitu ya, untuk menghubungkan trase tersebut. Nah, itu adalah keputusan gitu ya. Itu adalah keputusan yang diambil pada saat desain gitu ya, sehingga mempengaruhi operation maintenance gitu ya, spending sama operation maintenance. Jadi sebenarnya by design gitu ya, biaya operasional sekian, biaya maintenance sekian, itu sebenarnya by design. Sudah didesain oleh planning dan desain dan construction. Dan oleh karena itu seyogianya, designer atau planner itu berpikir life cycle gitu ya, siklus hidup dari suatu infrastruktur. Jangan hanya berpikir, nanti bangunannya jadi aja lah ya. Seperti itu. Nah, itu yang harapannya kalian sekali lagi bisa mengawal gitu ya. Saya yakin kalian akan terlibat di pengelolaan infrastruktur, dan tolong kawal dengan baik gitu ya. Nah, boleh disumarize bahwa tuntutan abad 21 gitu, EIMS function need to be executed with gitu ya. Jadi, fungsi-fungsi infrastruktur aset manualnya perlu dieksekusi dengan yang pertama, mindset-nya adalah Maximum Security and Safety Critical Lifeline Infrastructure Aset. Jadi, kita memaksimalkan keamanan dan keselamatan untuk infrastruktur penyambung hidup gitu ya, yang kritis. Seperti apa? Seperti transportasi gitu ya. Kemudian gas, air, listrik gitu ya. Itu perlu kita maksimalkan gitu ya. Sebisa mungkin kita jalankan fungsi infrastructure aset management system untuk memaksimalkan dalam setiap tahapan rangkaian proses tadi gitu ya. Planning, design, construction, operation, dan maintenance dengan berupaya semaksimal mungkin memaksimalkan security and safety critical lifeline investor aset. terhadap apa? Atau supaya tahan terhadap apa? Tahan terhadap minimal dua hal ini ya. Bencana alam dan bencana buatan manusia. Dua hal itu. Oleh karena itu muncullah sekarang desain tahan gempa gitu ya. Zero maintenance. Desain to maintain. Desain to construct gitu ya. Jadi tidak lagi di konsep-konsep itu sudah bermunculan gitu ya. Tapi memang beralih dari awalnya desain. Desain for design gitu ya. Desain for the sake of design. mulai beralih ke desain for the sake of construction. Jadi desain to construct. Desain yang bisa dibangun gitu ya. Jadi bukan hanya mengeluarkan RAB, RKS, gambar, dokumen itu gitu ya. Tetapi dokumen itu harus bisa dikerjakan gitu ya. Kualitasnya harus baik. Kualitas dokumen desainnya harus baik. Ujung-ujungnya apa? Desain itu harus bisa menjamin security dan safety infrastruktur kita terhadap bencana yang memang kita prediksi gitu ya. Kemampuan kita memang terbatas untuk memprediksi bencana, tapi sebisa mungkin. Oleh karena itu kita selalu update peta gempa. Untuk sipil, kita update peta gempa. Itulah kuncinya kita ya. Kunci dari bangunan kita, karena Indonesia ada di area yang apa itu namanya? Sabuk. Sabuk. Apa sih? Daerah yang rawan gempa lah ya. Ada banyak sesar-sesar tuh di Indonesia. kalian mungkin lebih tahu daripada saya yang sudah lama meninggalkan dunia desain. Banyak sekali aset yang harus kita protect gitu ya. Apalagi seperti yang disampaikan dahulu, infrastruktur kita ini sudah edging. gitu ya. Dan di sisi lain, alam kita ini semakin hyper gitu ya. Kenapa? Semakin aktif. Aktif ya bun gitu. Alamnya ya. Kenapa juga aktif? Balik lagi. Karena kita manusia gitu ya. Kegiatan kita manusia. Itu atau kebiasaan kita gitu ya. Membuang sampah sembarangan, sehingga sungai, air sungai menjadi kotor, penuh dengan sampah, bahkan beribu-ibu ton gitu ya, atau berpuluh-puluh juta ton dalam waktu setahun gitu ya. Nah itu mas airnya masuk ke bendungan, sehingga bendungannya mengalami sedimentasi gitu ya. Ataupun kita harus mengeluarkan kos untuk membersihkan memfilter air itu gitu ya. Nah itu juga harus dipikirkan gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya. Jadi semua kalian, kita harus mengawal gitu ya. Pertama punya ilmu manajemennya, mengerti prosesnya dan juga dan caranya, teknik-tekniknya. Dan di sisi lain juga kita harus punya kompetensi teknik sipil supaya bisa memberikan arahan-arahan ya. Bukan kita yang mengerjakan engineering-nya, mendesainnya, tetapi kita bisa mengarahkan engineering-nya. Dengan kita menjaga yang ya ini ya, kurang lebih lima hal ini. Yang pertama, tujuan kita adalah memaksimalkan security and safety critical lifeline infrastructure. kemudian yang kedua, meminimumkan adverse impact on the environment. Jadi dampak buruk gitu ya, dari lingkungan, akibat dari infrastructure itu kita minimumkan. Termasuk biodiversity dan ekologi. Makanya kita langkahnya apa? Ada proses andal-andal gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian reduction in energy consumption where visible and use of new raw material more recycling and reuse. Indonesia sudah di tahap mana nih? Kita tahu sendiri saja ya, dijawab masing-masing. Nah ini ideal mindset ini secara bertahap sudah diterapkan di negara-negara Eropa yang sudah lebih mapan dibandingkan kita dan lebih stabil kondisinya. Sustainability performance by minimizing carbon footprint during construction and service life. Kemudian consideration of other sustainability dimensions relate to financial and technical operations. Di finance juga perlu kita sesuaikan karena kita adalah tidak limited risk, limited fund gitu ya, funding country, di mana seperti mungkin kita juga sudah melakukan kalian sudah diajari oleh Pak Rudy gitu ya, berbagai skema untuk pendanaan infrastruktur. Nah kalian perlu paham gitu ya, apa bedanya BOT, apa bedanya BOT, apa bedanya PPP, road pricing, dan lain sebagainya. Atau hibah luar negeri nanti, atau nanti ada skema pendanaan apa, sekarang lagi rame ya, SBSN, PHLN, dan sebagainya. Kalau kita nggak ngerti atau kita tidak terinformasikan hal itu, kita sulit juga kan mengelola gitu ya. Nah itu jadi banyak baca gitu ya, sehingga kita bisa mengkait. Nah, hal ini apakah kita lakukan sendiri? Tidak gitu ya. Tentunya kita butuh expert di sini. Itu keterlibatan expert. Kita hanya mengawal dari segi memintin benang merahnya. Disiplin yang akan mengerjakan di sini, kompetnya adalah beragam gitu ya. Ada dari misalkan untuk meminimum adverse impact on the environment, kita libatkan orang atau ahli teknik lingkungan. Atau juga dari teknologi ilmu hayati. Bisa. Untuk reduction in energy consumption di building, kita melibatkan arkitek. Atau untuk di bendungan teknik lingkungan. Juga bisa. Atau orang mesin. Untuk karena banyak sekali mesin-mesin peralatan pompa dan genset yang dibanfaatkan, yang digunakan. Kita harus cari yang ramah lingkungan. Keputusan-keputusan itu sangat detail, teknik, teknikal. Yang mana kita tidak harus mengetahui semuanya. Tapi setidaknya kita bisa big picture-nya kita tahu, kita pegang. dan pemahaman proses secara keseluruhan yang kita pahami, kita akan bisa memanage. Menjadi manajer untuk infrastruktur aset manajemen. Coba barangkali sebelum lanjut ada tanggapan. diskusi S2 harus lebih aktif berbicara, ekspresif. Kalau tidak saya panggil ya. Mulai dari Aditya Subakti. Bagaimana Aditya? Ini mungkin balik yang ke influence ada yang saya agak mau tanyakan. Ya boleh. Yang influence terhadap cost. Ini kan kalau buat planning, design, construction, itu kan ada keputusan yang diambil yang bakal mengaruhi ke cost. Tapi kalau buat yang masa maintenance operation itu keputusan apa? Sehingga dia bisa mempengaruhi keputusan tindakan pemeliharaannya seberapa sering frekuensi pemeliharaan mulai dari pemeliharaannya seperti apa, seberapa sering, lalu ada cost-nya pasti untuk orang yang mengerjakan, peralatan yang digunakan, materialnya, bahkan apakah kerusakan strategi maintenance ini apa kalau ada terjadi kerusakan apa langsung diperbaiki atau dikumpulkan dulu hingga nanti akhirnya kita lakukan rehabilitasi atau rekonstruksi itu kira-kira keputusan keputusan itu tapi sudah tidak bisa terlalu besar lagi tidak bisa merubah sistem secara keseluruhan sudah terbatas karena lokasinya sudah di situ kondisi alam yang dihadapi juga sudah kalau memang kompleks ada sungai purba kita tidak mungkin pindah terase yaudah dan tetap harus beroperasi itu pintar-pintarnya kita bagaimana kita melakukan operasional dan maintenance untuk memenuhi level of services atau needs tadi seperti itu Adit terus kalau yang di terakhir ini di increasing expediturnya yang di akhir agak ke atas itu gara-gara apa? kalau infrastruktur kita semakin tua biasanya ongkos untuk memeliharanya semakin besar di penghujung itu kalau kamu punya peralatan makin sering harus sering kali kalau sudah tua mesinnya sudah tua atau infrastruktur kita makin sering memperbaikinya karena dia sudah rentan kalau dari segi kapasitas sudah mulai brittle atau getas sehingga memang kemampuan dari materialnya sendiri kapasitas materialnya juga sudah hampir mendekati akhir yang mau enggak mau bangunan itu harus kita demolis nah itu biasanya kita hancurkan kita ganti dengan yang baru misalkan kamu punya rumah rumah kamu usianya sekarang kamu tinggal di rumah baru atau rumah orang tua kamu kamu pasti umurnya sudah orang tua kamu umurnya sudah 50-60 tahun bangun anda tinggal di situ juga mungkin 30-30 tahun udah mulai bocor-bocor sering banget atau ada kaca pecah atau rantainya sudah tidak rata pintu tidak rata ada retak retak nah itu kan kosnya besar kalau memang bangunannya sudah semakin rusak otomatis lebih baik kita dan mengancam keselamatan lebih baik kita hancurkan nah itu makanya kosnya makin besar di akhir dan penghancuran pun biasanya gak gratis biayanya besar juga menghancurkan kalau kalian terlibat di proyek membangun di tanah kita pengennya membangun di tanah yang sudah matang nah tanah matang itu tanah yang seperti apa tanah yang rata sudah degrading sudah rapih kalau masih ada bangunan existing asik pohon itu ada kosnya lagi untuk kita ngebongkar kita memotong pohon dan lain sebagainya atau memindahkan utilitas nah itu kosnya besar salah satunya berkontribusi kenapa di ujung ini naik nih kosnya gitu Adit cukup jelas Adit bisa dipahami gak bisa cukup ya mungkin satu lagi Agnes Agnes ada pendapat ada sedikit yang kepikiran sih Bu jadi mengenai tentang politik Bu jadi kalau misalkan proyek pembangunan itu kan sebenarnya kental banget isu politiknya gitu Bu gimana caranya mengakomodir risiko perubahan desain perubahan material perubahan pelaksana akibat is politik itu Bu biasanya kalau di proyek itu gimana idealnya idealnya saran saya kita punya argumen engineering yang kuat itu jadi kalian kita-kitain saya bukan engineer ya saya manager engineer itu punya belajar ilmu sipil pakai lah ilmu sipil untuk berargumen dengan mereka dan lalu bagaimana supaya argumennya ini kuat yang namanya engineer itu bicara berdasarkan data jadi data tidak tersedia oleh kentu step by step dari awal data itu di maintain kita buat database nah itulah mungkin jawabannya itu Agnes di negara-negara lain yang Jepang mereka maintain database untuk pemeliharaannya sudah baik kemudian di Eropa juga gitu ya Amerika biasa-biasa aja tapi tiap negara bagian beda-beda kemajuannya gitu dalam database infrastrukturnya gitu nah itu kuncinya dari sebenarnya jadi akarnya adalah membuat database yang memonitor kesehatan dari infrastruktur kita gitu ya gitu sehingga seketika engineer mau berbicara gitu ya menyampaikan argumennya terhadap politik gitu atau keputusan dari atasan yang tidak berdasar tidaknya kita bisa bicara atas-dasar data gitu sekarang ini juga seperti Sandiaga Uno ngomong kita membangun apa fasilitas pariwisata itu juga berdasarkan data semua berdasarkan data gitu ya kemudian dari penanganan COVID-19 oleh Menteri Kesehatan ya berdasarkan data semua sekarang berbicara berdasarkan data ya trendnya sudah mulai baik gitu ya tapi pasti jadi pertanyaan gitu ya data yang mana gitu ya datanya valid nggak gitu ya nah itu juga jadi bagian dari tugas kita untuk membangun basis data yang valid gitu ya informasinya bisa dibandingkan dari tahun ke tahun informasinya juga benar akurat seperti apa yang ada terjadi di lapangan kita manfaatkan teknologi informasi yang tersedia digitalisasi aplikasi CCTV lidar dan sebagai drone dan sebagainya itu kita manfaatkan untuk meng-capture apa kondisi infrastruktur dari waktu ke waktu dan data-data atau parameter-parameter teknis ya teknikal yang memang harus dijaga nanti sesudah itu baru bisa bisa berbicara gitu ya kita buat modeling dan sebagainya sehingga kita bisa berargumen dengan berargumen engineer ini memang tidak dikalahkan gitu ya kita bisa berargumen dengan baik gitu ya nah itu yang susah gitu ya sekarang engineer Indonesia itu tidak punya pride boleh dibilang seperti kita itu tidak punya pride untuk berbicara atas dasar dengan apa justifikasi engineering kita gitu ya kita suka tidak didengarkan gitu ya kenapa karena ya yang namanya engineer itu bekerja berdasarkan data gitu ya nah data kalau datanya tidak kita tahu sendiri sistem informasi sistem manajemen informasi kita ini lemah gitu ya sehingga data itu tidak termaintain dengan baik ya otomatis engineer juga jadi bargaining positionnya jadi lemah gitu ya kalau secara ideal sih seharus mungkin gitu ya saya rasa kita harus mulai dari membangun basis sistem informasi yang baik gitu ya sehingga data historical itu tercatat ya terkam gitu nanti nah di kelas ini kita akan belajar itu gitu ya next kita juga akan belajar ada sedikit gitu ya modeling gitu ya konsep modeling gitu yang akan kita pelajari untuk lebih lebih spesifiknya tiap infrastruktur tentunya memiliki parameter teknis yang berbeda-beda gitu ya nanti kalian bisa jadi penghususan gitu ya oh saya spesialis infrastrukturnya bendungan itu juga kompleks gitu ya tapi benang merah di manajemennya tetap sama cuma parameter teknikalnya kemudian organisasi yang terlibatnya itu pasti ada kehasan gitu ya dari tiap-tiap apa tiap-tiap infrastruktur jenis infrastruktur gitu ya contoh setahu saya ada yang di apa tower ya tower BTS kalau gak salah nah itu juga berbeda lagi gitu ya basisnya adalah di desain sebenarnya harus dipahami itu gitu ya dan data gitu ya desain itu juga dibangun berdasarkan data dia harus tahan sekian dia harus tahan gempa sekian magnet M gitu ya nah itu dari mana ya dari data ini catatan ini catatan saja sebaik-baiknya sebaik-baiknya data itu kalau secara statistikal harus apa harus terjadi dua siklus gitu ya jadi jangan hanya satu siklus data pun juga bukan hanya data saat ini saja gitu ya kita mau merancang sesuatu tapi dilihat potret saat ini saja jadi istilahnya kalian di usia misalkan sekarang di usia berapa 25-an barangkali ya 23 ya 20-an gitu ya kalau mau memutuskan suatu desain hanya lihat misalkan desain baju gitu ya baju kalian gitu ya pakaian hanya lihat kondisi tubuhnya saat ini di tahun 20 ini tapi sebenarnya perlu melihat juga perjalanan sebelumnya gitu ya selama 20 tahun kebelakang itu seperti apa ada pattern nggak kenaikan badannya gitu ya kenaikan berat badannya gitu ya atau seperti apa nah engineering itu sebenarnya melihat suatu infrastruktur sebenarnya seperti apa nih pemanfaatannya kerentanan dari desain itu gitu ya baru dia akan bisa memberi suatu rekomendasi gitu ya sebaiknya nih tindakan pemiharaannya begini gitu ya atau sebaiknya operasionalnya menjadi seperti ini gitu nah itu semua berdatangan data nah sebaik-baiknya adalah dua siklus kalau untuk approach secara statistik gitu kira-kira gitu Agnes ya mudah-mudahan Agnes cukup kuat kayaknya teknikalnya dimaintain terus tapi tingkatkan menjadi seorang manager gitu ya mudah-mudahan setelah lulus dari sini bisa mengawal infrastruktur dengan lebih baik makasih Agnes terima kasih oke kita lanjut ya nah nah ini yang juga menjadi penting adalah modeling gitu ya modeling dan simulation ya jadi fasilitas fisik itu akan menghadapi banyak kondisi gitu ya dihadapkan pada banyak kondisi tergantung kepada dimana lokasi dia kemudian pembebanan yang terhadap infrastruktur itu seperti apa dan pemakaiannya seperti apa nah kompleksitas dari perilaku dan kinerja infrastruktur ya menghadapi menghadapi apa dia dibangun di lokasi A gitu ya kemudian pembebanannya seperti apa gitu pemakaiannya seperti apa itu apa adalah behavior gitu ya atau perilaku performa dari infrastruktur itu ditentukan oleh kualitas dari konstruksinya gitu ya kualitas bagaimana juga kualitas dari materialnya ada penurunan kondisi material gitu ya karena sudah tua kemudian pemanfaatannya gitu ya pemanfaatannya seperti apa dari atau proses membangunnya proses desainnya itu ada pengaruhnya nah karena banyak faktor itu kita perlu apa ya kerangka gitu ya suatu kerangka berpikir sistemik analisis sistemik untuk bisa memanage infrastruktur itu secara baik gitu ya nah ini salah satu contoh gitu ya a simplified diagram nih ya jadi sekali lagi simplified bukan complicated gitu ya atau bukan complex diagram walaupun sebenarnya banyak kotaknya jadi complex juga sih gitu ya disini tapi sebenarnya dikatakan ini simplified a simplified diagram of the major step of modeling and system analysis to improve project level pavement activities ini contohnya di perkerasan ya perkerasan kegiatan perkerasan kemudian infrastructure management systemnya di level project gitu ya cara berpikirnya seperti itu nah jadi dari inputs ini dibuat modelnya gitu ya modelnya ini nanti ada responnya responnya damage gitu ya kerusakan kemudian pola kerusakannya seperti apa model ini juga dikasih pembebanan pembadanan dengan kerusakan itu akan menghasilkan suatu performa dari infrastruktur nah performa dari infrastruktur yang banyak itu masuk ke sini di perenkingan alternatif ya ini biasanya di network di perlu diperlukan pada management infrastruktur gitu ya yang mengelola network gitu ya jaringan disitu juga nanti perlu masukkan dari model adalah model cost kemudian model safety and sufficiency dan decision criteria gitu ya bagaimana kita memilih gitu ya mana yang yang rankingnya paling tinggi paling 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya nah ujung-ujungnya ranking itu akan digunakan untuk memilih gitu ya selection dan implementation nah kalau ini bisa dijalankan dengan baik dan data-datanya reliable yang Agnes harapkan tadi kita bisa bagaimana kita menghadapi gitu ya political 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 will atau political instruction yang kurang baik gitu ya sebenarnya bisa dipatah bisa dihadapi kalau tidak dipatahkan gitu ya kita bisa berargumen atas dasar ini gitu ya jadi buat dulu modelnya gitu ya sehingga semua kita berbicara modelnya itu kemudian di analisis gitu ya analisis sehingga kita bisa membuat perankingan gitu ya di ranking ini baru kita bisa selection oh selection area untuk memang jadikan jalannya ratusan ribu kilometer gitu ya tapi untuk tahun ini dengan anggaran dana hanya sekian miliar gitu ya sehingga ruas jalan yang di dipelihara gitu ya yang dianggarkan untuk diperbaiki di tahun ini adalah ruas jalan A, B, C, dan D kenapa bisa dibaca di sini oh karena kita pakai decision kriterianya seperti ini kemudian kita dapat inputan safety sufficiency cost performance gitu ya performance juga dapat dari damage kemungkinan prediction damage seperti apa loadnya seperti apa semuanya terukur dengan jelas gitu ya seperti itu jadi ke apa ya justificasi teknisnya atas dasar data-data kuantitatif nah inilah yang perlu kita bangun sebenarnya di pengelolaan infrastruktur kita susah bu ya memang iya gitu ya oleh karena itulah program ini ada gitu ya oleh karena itulah kalian dididik di sini untuk mengawal ini memang tidak bisa instan kita capai step by step di bidang kita masing-masing di infrastruktur yang kita kelola masing-masing ya terus apa ini catatan di kanan the scientific and engineering aspect of a system problem span spectrum analysis gitu ya use of physical observation or measurement to characterize behavior jadi model ini juga dikembangkan berdasarkan observasi fisik gitu ya atau pengukuran inspeksi di lapangan gitu ya untuk memahami karakteristik dari infrastruktur dari waktu terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Fenomena fisik, performa fisiknya seperti apa. Kemudian kita kembangkan sistem untuk kegiatan preskripsi dengan model matematika. Dan kita pahami sistem, sistem yang berbasis kepada realisasi. Kita sadar yang berbasis kepada kondisi fisik yang benar. Ini adalah suatu konsep. Silakan, ini berlaku di pavement. Kalau di pavement itu ada modelnya ini. Pembebanan ada sendiri. LHR. Kemudian untuk respons, ada respons kerusakan. Itu ada pengukuran dengan SDI, PCI, PSI, atau IRI. Ini semua terkumpul di performance ini. Nanti kita ada hubungan antara load dengan damage. Kemudian ada performance seperti apa. Kemudian kondisinya seperti apa. Jadi masukan untuk kita meranking. Kemudian ditambah inputan cost-nya berapa untuk memperbaiki itu supaya performanya sesuai dengan target minimum requirement. Minimum level of services yang diharapkan. Safety dan sufficiency-nya juga kita pertimbangkan. Ada decision criteria. Jadi formulasi sebenarnya bisa jadi decision ini kinerja total. Kinerja dari tiap infrastruktur. Atau tingkat kerusakan dari tingkat infrastruktur. Itu ada formulanya. Misalkan komponennya dilihat dari apa. Misalnya gini. Suatu kinerja, seseorang berkinerja baik, itu tidak hanya dilihat dari nilainya, tapi juga dari sikapnya, dan juga dari keterampilannya. Jadi nilainya boleh tinggi, tapi ternyata sikapnya jelek. Jadi bobotnya nanti ditentukan. Jadi nilainya jelek di sikap. Terus keterampilannya mana? Oh biasa saja. Jadi makanya skor dia sekian. Nah skor-skor itu di ranking. Di ranking kemudian akhirnya nanti menjadi dasar pengambilan keputusan untuk tindakan penanganan terhadap infrastruktur tersebut. Mau maintenance, mau design, mau yang lain sebagainya. Ini balik kepada tadi kita ya, bahwa pada saat planning, memperencanakan fasilitas baru. Tadi kita kan berbicara, sebenarnya berbicara planning, planning dari infrastruktur. Memanage infrastruktur, salah satunya di perencanaan, baik itu fasilitas baru, apapun untuk kegiatan pemerintahan MRR, maintenance, rehabilitation, and reconstruction. Sangat penting kalau kita didasarkan terhadap pemeriksaan space use, dan forecast dari permintaan terhadap fasilitas tersebut. selama masa layan dari fasilitas. Maksudnya apa space use planning itu? Jadi planning itu berdasarkan space use yang pertama. Yang kita kenal adalah konsep land use, land use planning. Itu maksudnya. Tapi konsep yang ideal berkembang sekarang adalah dikatakan space use planning. Pemeriksaan space use dan forecast demand yang baik ini akan membantu dalam memilih kombinasi material dan desain yang akan bisa memenuhi atau memuaskan kita. Memuaskan user. Kinerjanya baik. Kita perlu pahami dulu. Jadi suatu planning harus juga menggunakan konsep yang pertama kali ada space use. Saat ini kita menggunakan konsep kita itu maksudnya arkitek, engineer, planner menggunakan konsep land use planning. Ini adalah dua dimensi view of planning. Two-dimensional view of planning. Diharapkan kita bisa beralih kepada konsep three-dimensional space for planning of infrastructure. Karena populasi kita juga berkembang, demand terhadap energi dan transportasi meningkat, kesadaran dari publik juga terhadap environment atau lingkungan, penurunan kualitas lingkungan juga semakin tinggi, kemudian juga ada aspirasi sustainability, kelangkaan sumber daya. Oleh karena itu, suyogjanya kita akan bisa lebih efisien dalam mengelola infrastruktur kita bika kita menerapkan konsep 3D space. For planning 3D space use. For planning infrastructure kita. Nah, di konsep species planning ini, kita menerapkan, sebenarnya membagi antara zona itu, ada zona area yang di udara, kemudian surface, permukaan, kemudian subsurface yang di bawah tanah. Kenapa? Karena intrasusup kita juga ada yang di udara, di permukaan, di atas tanah, di bawah tanah. Nah, konsep 3D space yang area-areal ini, konsep airspace area-areal ini adalah, biasa kita kenal dengan konsep airspace. Nah, konsep airspace ini restriction-nya sudah secara meluas dipakai di fasilitas-fasilitas penerbangan. Maka dia sudah pakai konsepnya aerial, 3D space. Kemudian surface ini sudah umum, jalan, kita biasa denah atau peta dua dimensi. Nah, sekarang sudah 3D harus melihatnya juga. Sekarang kita juga mulai membangun di bawah tanah, dengan underground, subway, MRT, perowongan, dan sebagainya. Nah, itu makanya yang pertama dari segi planning, berpikirlah dengan, jangan hanya land use planning, tetapi dengan konsep 3D space use planning. ini konsep yang juga harus kita kawal. Ini sudah mulai bunyi-bunyi ini ya, mohon maaf. Nah, lalu yang berikutnya adalah demand forecasting. Jadi, analisis demand, permintaan ya, terhadap infrastruktur itu harus dilakukan secara baik. Nah, silakan dibaca gitu ya, secara umum gitu ya. Kita perlu, perlu bisa memprediksi secara akurat future demand gitu ya. Nah, siapa yang mengerjakan ini? Kita nih, engineer. Yang memprediksi demand di transportasi untuk fasilitas transportasi. Ya, orang transportasi. Siapa orang transportasi? Orang sipil yang jurusannya transportasi. Kita-kita juga kan. Untuk sumber daya air, bendungan, atau dainase, atau irigasi yang memprediksi kebutuhannya siapa? Kita juga. Sipil juga. Arsitek juga terlibat di sana. Nah, jadi ini akurat prediksi, jadi prediksi yang akurat terhadap kebutuhan di masa yang akan datang itu hal yang sangat krusial, selain tadi mulai dari space out planning tadi. Nah, sekarang kita mengkotifikasikan besaran demandnya. Di sini kita menggunakan tools, statistik dan analytical gitu ya, untuk mengembangkan model forecasting. Yang paling umum di Indonesia adalah regresi. Di pengembangan model ini ada tiga langkah. Kita melakukan prelim model gitu ya. Berdasarkan data historis, kemudian diverifikasi, dan kemudian dikalibrasi gitu ya. Verifikasi dengan data lain yang memiliki perilaku yang mirip, kemudian kita liki kalibrasi dengan alternate data gitu ya. Di different condition. Sekalinya, suatu rumus gitu ya, prediksi, ataupun suatu model prediksi ini terverifikasi dan terkalibrasi, maka ini akan sangat membantu kita sebagai pengelola infrastruktur, entah kita terlibatnya di mana gitu ya. Mudah-mudahan sih. Karena tadi lihat ya, tingkat pengaruhnya itu gedenya di design gitu ya, planning, design, design, construction gitu ya. Harapannya kita sudah terlibat dari awal, sehingga bisa mengawal dengan lebih baik. Kalau kita mengawalnya tiba-tiba masuk di operasi dan maintenance, bergeraknya agak susah gitu ya. Nah ini penting. Dan juga jangan sampai kita membangun infrastruktur yang mubazir gitu ya. Tidak tepat waktunya, tidak tepat, itu tidak, kalau tidak tepat waktunya berarti fungsinya masih oke gitu ya. Nah ini juga tidak tepat fungsinya. Nah itu ya pertanyaan. Silahkan gitu ya, kita bisa berargumen di sini sebenarnya gitu ya. Kalau kita punya salah satunya demand forecasting yang akurat gitu ya. Nah ini contoh-contohnya formulasi dari model prediksi demand gitu ya. Bisa regresi, bisa logaritmik gitu ya. Bisa linear, bisa juga non-linear gitu ya. Nah kemudian hal yang lain juga dalam, juga kalian pelajari dari Pak Purnomo dan dari Pak Rudy gitu ya. Dan dari desainer lain, kalian bisa menilai sendiri gitu ya. Juga adalah, kalau tadi kita nilai dari space out-nya, kemudian di demand-nya, kita lihat juga dari environmental impact gitu ya. dan sustainability concern. Nah ada empat kelopok besar gitu ya, dalam mengevaluasi dampak dari suatu pengembangan infrastruktur. Itu biasanya yang pertama faktor polusi. Detailnya ada nih, polusi air, polusi udara, polusi suara, sampah gitu ya, limbah dan sebagainya. Runoff, urban runoff pollutions juga. Kontaminasi tanah, air tanah gitu ya. Kemudian yang kedua, ecological and biodiversity factors. Wetland, coastal zone, wildlife and water flow, endangered species, ecosystem disturbance. kemudian ada sustainable factors, energy consumption, carbon emission, greenhouse, social factor, displacement and relocation of residences and business, recreational area, historical and archaeological sites, natural and scenic beauty, land development, and social justice for vulnerable communities. Itu dimasuk ke dalam faktor sosial. Jadi masalah gusur-menggusur, menggusur orang, atau kita menenggelamkan historic sites. Seperti di Cina, ada satu desa pada saat membangun Three Gorgeous Dam, ada situs-situs kultural, budaya yang akhirnya, dan desa-desa yang ditenggelamkan. Dan direlokasi ke tempat lain, tentunya akan merubah pola hidup mereka. Itu perlu dipertimbangkan. Kemudian keindahan alam pun berubah. Tadinya bisa dilalui orang, sekarang terendam. Dan social justice juga, ini salah satu part di social factor. kalau energy consumption, ya sudah pasti juga ya. Sustainability, tadi ecological juga. Kemudian yang terakhir adalah engineering, bukan terakhir, bukan berarti dikesampingkan, tetapi ya kebetulan saja ya. Urutannya begini, engineering factor. Stormwater drainage, flood hazard, use of energy and natural resource, cost and benefit alternative. saya pertanyaan saya, mudahkah kita mencapai ini, mengendalikan ini? Coba. Alia? Menurut Alia, seperti apa? Susah, Bu. Tidak gampang. Contoh? Menurut Alia, seberapa besar nih magnitude susahnya ini? Kalau dari saya sendiri ya, Bu ya, kayak misalkan di proyek saya sendiri untuk proyek apa, Alia? Saya ingin, Pak. Irigasi, Bu. Itu kan kayak sekarang di perizinannya susah gara-gara WNN dari apa ya, Bu ya, Kementerian Lingkungan Hidupnya dari segi apa ya, birokrasinya pun sendiri susah. Jadi mereka juga lempar-lemparan dari izinnya ke pusat, nanti dipindah ke daerah. Oke, itu faktor birokrasi. Kalau dari substansi dampak lingkungannya gimana? Kalau dari dampak lingkungannya sebenarnya banyak juga yang nggak memenuhi assessment, tapi sebenarnya dilanjutkan untuk ini ya, Bu ya. Kalau dari real life-nya tetap dilanjutkan proyeknya, kayak misalkan reklamasi PIK2 ya, Bu ya, itu kan sempat heboh yang kayak, oh ini nggak layak, nggak layak, tapi ujung-ujungnya sekarang buktinya PIK2 reklamasinya justru sangat ramai, Bu. Malah wisatawan malah ke sana banyak banget kayak gitu, Bu. Ya, itulah, gitu ya. Apakah itu benar atau salah? Kita juga perlu pendapat dari tenaga ahli ya. Iya, seperti itu. Terus tenaga ahlinya siapa, gitu ya. Iya. Nah, itu ya. Memperjuangkan ini pun berdarah-darah boleh dibilang bahasa anak muda sekarang, gitu ya. Nah, contoh Alia nih di proyeknya, gitu ya. Tadi menurut Alia sendiri sebenarnya hati kecil Alia mengatakan akan mengganggu, ya. Alia gitu ya, maksud Alia. Apa memang seperti itu? Iya, Bu. Sebenarnya infrastruktur yang dibangun itu akan mengganggu, gitu ya, ada impact-nya terhadap lingkungan, gitu ya. Iya. Dan mungkin itu memang harus diadapi, tapi ada mitigasinya nggak pertanyaan selanjutnya? Mitigasinya? Ya, memang mengganggu, gitu ya. Kemudian, tapi kita kita ada kita lakukan hal lain, gitu ya. Pasti ada sih, Bucu masih belum tahu. Sebenarnya tidak akhirnya dampak lingkungannya bisa diminimasi. Nah, itu pertanyaan selanjutnya, gitu ya. Jadi, nggak hanya saklek, gitu ya. Nggak saklek, kayak, wah, ini menyebabkan polusi. Ini nggak cocok sama sustainability. Nggak begitu, gitu ya. Kadang-kadang memang harus kita berkompromi, ya. Kalian, ya. Iya, Bu. Nah, pertanyaannya kompromi itu dilakukan dengan adanya mitigasi nggak? Mitigasi resiko nggak? Jangan sampai jadi bencana, gitu. Itu yang penting juga, gitu ya. Nah, apakah itu menjadi tugas kalian untuk merumuskan itu? Kalian bertugasnya mengawalnya, gitu ya. Yang substansinya sendiri, ribatkanlah ahli-ahli. Expert-expertnya itu ribatkan. Yang memang punya niat baik, gitu ya. Yang punya integritas. memang jadi krise saya, nih. Tapi ya, memang itulah yang harus kita. Akan banyak sekali nuansa strategi komunikasi yang harus kita miliki, sehingga untuk memuluskan diskusi ini, gitu ya. Sehingga kita bisa meminimasi dampak negatif terhadap lingkungan. Oke. Kita lanjut lagi. ini sedikit lagi. Masalah safety and security. Ini juga menjadi hal yang penting, gitu ya. Security ini dibutuhkan untuk prevent loss caused by theft vandalism arsen minimize the risk of possible safety hazard to the occupant and user of the facilities enforce measures for complying with the applicable laws to avoid liability claims. Masalah security ini menjadi penting, gitu ya. Dan di perencanaan infrastruktur, planning perencanaan infrastruktur di bagian safety dan security-nya ini akan berdasar kepada penilaian resiko. kita pengelola infrastruktur seperti apa melihat resiko terhadap pengelolaan infrastrukturnya. Mungkin saja nggak sadar sebenarnya. Oh, ternyata bangun rumah kita infrastruktur kita ini dekat sesar dur, nih ya. Sesar lembang, misalkan. Tapi kita tutup udah bangun di situ, gitu. Contoh yang KBB, ya. KBB itu membangun kompleks pemkot-nya, pemkot-nya itu di dekat sesar lembang, hanya berkisah dekat banget pokoknya, lah, ya. Otomatis kan beresiko, tuh, ya. Masalah gimana tuh sebenarnya planning-nya dari awal terkait infrastruktur tersebut, gitu. Kalau memang alesannya yang saya pahami adalah ya tanahnya murah, gitu. Dan yang masih kosong memang di situ. Nah, itulah tantangan terbesar kita adalah untuk menimbang secara fair, gitu ya. Apakah itu memang solusi satu-satunya, gitu. Dan harus diterima kalau suatu waktu terjadi gempa, sesar itu aktif dan terjadi gempa, akan berdampak terhadap infrastruktur kita. Seberapa besar dampaknya, salah satu parameternya bisa dilihat dari magnitude gempanya seberapa besar. Nah, magnitude gempa seberapa besar, itu harus dituangkan dalam beku design-nya. Jadi, bangunannya menjadi tahan gempa sekian M. Dengan bangunannya harus tahan gempa sekian M, mengikuti lagi cost-nya, biayanya, biaya untuk membangunnya. Mengikuti lagi waktu untuk membangunnya. Jadi, nggak bisa diburu-buru. Nggak bisa proyek sekarang kan gitu. Harus selesai dalam waktu setahun. Nggak biayanya hanya segini. Silahkan aja dibangun. Tapi, threat dari atau ancaman sesar lembang, sesarnya itu, sesar lembangnya itu emang ada, nggak bisa dinego lagi. nanti itu memang kita mendesain infrastrukturnya sudah siap itu. Harusnya sudah siap. Ya memang, kalau nanti ada apa-apa, misalkan desainnya nggak bagus, didesainnya tidak bagus, kemudian nanti runtuh dan terjadi lain sebagainya, hal yang tidak diinginkan, ya itu memang sebenarnya sudah didesain. Kalau memang tidak ingin itu terjadi, bangunannya sudah keburu, sudah dibangun, memang sudah lama, misalkan, lakukanlah retrofitting, misalkan untuk gempa. Kebetulan kan kita dari sipil, concernnya ya apalagi, gempa. Mungkin ada concern-concern yang lain, kalau kita lebih kepada, pokoknya kapasitas strukturnya kuat, terhadap gempa. Terhadap beban. Bebannya apa? Yang paling penting, gempa. selain bencana-bencana lain juga memang harus kita pertimbangkan, tapi kebetulan kalau di umum sih, sipil itu ya tahan gempa. Nah, tentunya hal itu akan menyebabkan tadi ya, ada biaya-biaya lain, gitu ya, seperti untuk retrofitting, ataupun desainnya harus lebih mahal, gitu ya. Nah, increase investment-nya ini sebenarnya menguntungkan secara ekonomi, gitu ya. Terjasifikasi secara ekonomi itu ada manfaatnya, gitu ya. Jadi, memang kosnya besar, tapi manfaatnya ada, gitu ya. Karena kita meng-improve kondisi dari fasilitas kita. Nah, inilah yang belum dilihat, gitu ya. Jadi, yang namanya benefit cost ratio atau IRR kita hanya melihat komponen biaya yang dengan periode yang singkat saja, gitu ya. Sehingga nanti dibilangnya, ah, kalau segini nggak benefit nih, mahal, kemahalan, bahasa gampangnya seperti itu. Padahal, kalau kita lihat analisis ekonomi kita ini jangka panjang, life cycle, gitu ya, maka ada benefit-benefit lain, gitu ya, yang menguntungkan. Jadi, kita tidak perlu memperbaiki nanti kalau memang terjadi gempa, gitu ya. Kita tidak ada korban jiwa, biaya asuransi, kita tidak perlu biaya-biaya lain yang seharusnya kalau bangunan kita kuat, aman, tidak ada kos. Nah, itu kita konversikan dengan biaya, sehingga itu bisa menjadi modal kita untuk berdiskusi secara berdasarkan data dengan politik, dengan pihak pengambil keputusan, dalam hal ini memang ada politiknya. Nah, keuntungan apa benefit di sana, seperti reduction in excess inventory, less loss cargo, better quality, improve on time delivery, increase customer satisfaction. Ini mahal banget, gitu ya. Ini sesuatu yang mahal sekali. Mungkin kalian juga sudah mendiskusikannya dengan di kasus yang diangkat oleh Pak Purnomo, gitu ya, Pak Purnomo Sukirno. Dan kalian juga menilai sejauh apa di suatu project real, hal itu memang diterapkan. Nah, sekarang juga security ini dibantu dengan elektronik, teknologi elektronik, gitu ya, di era 2000-an ini, sehingga juga ada manfaat lain, meng-create bisnis lain, pekerjaan lain. Nah, jadi, in summarize, management life cycle itu harus meng-consider, gitu ya, aktivitas-aktivitas berikut, yang pertama, rules of appropriate use of the facility, jadi kita menggunakan pemanfaatan fasilitas itu baik, gitu ya, tepat, sesuai dengan kebutuhan user, gitu, kemudian juga regulasi untuk pemeliharaan, gitu ya, dalam rangka menjaga pemanfaatan normal dan juga yang infrastruktur yang edging, gitu ya, rencana juga manajemen plan-nya dari infrastruktur juga harus mencakup emergency management of fire, gitu ya, aksiden, natural disaster, sabotase, kemudian maintenance yang terprogram, dengan baik, gitu, lalu framework methodology for planning condition-based and demand responsive MRR action, gitu ya, juga di framework ini juga mempertimbangkan analysis do nothing, gitu ya, atau penundaan pemeliharaan, kemudian juga management plan, jadi life cycle management of infrastructure itu mencakup hal-hal ini. Sampai mana Indonesia atau sampai mana Pemkot, kalau boleh berbagi, kita masih ya, kita nggak tahu sampai mana ya, saya rasa nomor satu ma, ya, sudah di atas 70%, untuk nomor dua kita masih responsif, gitu ya, di beberapa sektor mungkin sudah lebih baik dibandingkan sektor lain, gitu ya, tapi untuk emergency-nya, emergency management of disaster, sebagian besar belum, tapi di beberapa sektor sudah seperti di, yang lebih advance itu di penerbangan, ya, AP1 lah kalau boleh nama, gitu ya, seperti itu ya, yang lainnya, ya, begitu lah, kalian mungkin lebih tahu dan lebih berpengalaman dari saya, nanti silakan menilai sendiri, ya, itu bisa jadi topik tesis kalian, lalu nanti kalian usulkan, ini jadi, sekarang itu posisi di mana, kemudian kalian usulkan perbaikannya sebaiknya seperti apa. Nah, kemudian yang penting juga, komponen yang paling penting, gitu, di analisis life cycle, gitu, atau infrastructure life cycle management, gitu, adalah mengestimasi service life dari facility. N, gitu ya, atau time, masa layan dari infrastruktur, ini penting banget. Nah, masa layan ini sangat tergantung pada tiga hal, design dan construction method, penanfaatan dan lingkungan, serta pemeliharaan dan operasi, gitu ya. Nah, itu sama saja kalau kita punya HP, gitu ya, masa layan di HP ini akan panjang jika didesain dan dikonstruct dengan baik, kemudian pemanfaatan digunakan dengan baik juga, nge-charge-nya benar, gitu ya, jangan sampai di-charge sambil dipakai, gitu, saya juga masih suka seperti itu, kemudian ditaruhnya sembarangan, mandi pun, misalkan di tempat yang basah, gitu, kemudian kita tidak pelihara juga, kita bersihkan, gitu ya, kalau apa, penggunaannya juga dibiarkan nyala, begitu saja terus, gitu ya, itu hal-hal yang akan mempengaruhi service life dari infrastruktur. Nah, kalau kita punya mengelola infrastruktur, juga pengen service life-nya lebih panjang, kontrol lah hal ini dengan baik, gitu ya. Kemudian, manajemennya juga harus mempertimbangkan ini, dalam rangka untuk menjaga, service life-nya panjang. Evaluation untuk infrastruktur service life, itu juga bisa dilakukan dengan engineering approach, a system engineering approach, gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk mengimprove model kinerja dan memprediksi service life dari suatu infrastruktur, karena akan lebih kompleks, kalau HP, ya, kalau handphone, gitu ya, atau smartphone, kita service life-nya ya biasanya berapa? 3 tahun, 5 tahun, gitu ya, sebenarnya masih bisa dipakai, gitu ya, tapi biasanya cepat ganti itu karena model, ya, model baru. Ada model baru, kita pengen fitur baru, ataupun juga punya uangnya, gitu ya, kita punya uangnya untuk beli, gitu. Atau melihat after sales-nya harganya masih tinggi, nih, jadi daripada rugi, gitu ya, kita ganti, ya, kita nggak tukar tambah, sedikit, gitu ya. Nah, infrastruktur sama, cuma infrastruktur nggak bisa tukar tambah, ya, di satu sisi pelayanan, apa, fungsi pelayanan publiknya harus tetap berjalan, tapi infrastrukturnya nggak bisa tukar tambah semudah mengganti smartphone, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita perlu membuat model yang namanya engineers, gitu ya, itu membuat model-model untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Bagaimana kita bisa memperpanjang service life dari infrastruktur itu. Kalau nggak memperpanjang, ya minimal service life-nya sama sesuai desain, gitu. Yang kasus terkini, yang terdekat, itu bendungan saguling, cirata, apa lagi sih? Nah, itu yang katanya, harusnya masih bisa berapa puluh tahun, sekarang sih, karena sedimentasi, paling hanya sekitar 10 atau 20 tahun, gitu ya. Jadi pendek masa layannya. Nah, itu performance modelnya dikembangkan oleh orang SDA, gitu ya, untuk memprediksi berapa sebenarnya sisa masa layan dari infrastruktur itu dengan ternyata sedimentasinya, laju sedimentasinya lebih cepat, gitu. Dan kemudian ada pengaruh dari hulunya, atau pengaruh juga dari yang buang sampah ini, ada dari kerusakan lingkungan, dan sebagainya. itu juga bisa jadi, kalau kalian kuat di sistem engineering statistikal, gitu ya, buatlah model itu. Kita butuh itu ya. Untuk apa? Nanti bisa berbicara dengan data, pengambilan keputusan atau rekomendasi engineering, itu ada justifikasi data. Teknik yang didasarkan tas data. Nah, metodenya banyak, ini ya, ada survivor curve method, preference to previous experience, ini yang paling basic, gitu ya, performance modeling, accelerated testing, gitu ya. Ini bisa dilakukan. Nah, jadi, intinya, ini terakhir, infrastruktur itu membutuhkan asesmen secara berkala untuk apa? Untuk kita selalu memonitor performa dari infrastruktur itu. Jadi, kunci dari infrastruktur management adalah asesmen secara berkala dari infrastruktur. Dan juga nanti pemeliharaannya seperti apa, gitu ya. Secara umumnya, gitu ya, penilaian kondisi infrastruktur, pemeliharaan, itu dilakukan berdasarkan pengalaman dari pengelola, gitu ya, pengelola infrastruktur atau judgment dia, judgment engineer, maintenance engineer, gitu ya, terhadap perilaku performa infrastruktur itu yang lalu di masa lampau, gitu ya. Tapi ini adalah ad hoc approach yang mana kurang efektif. Kenapa? Coba ya, diskusi. Gabriel, kenapa ad hoc approach yang kita lakukan ini dimana network, need assessment dan maintenance itu dirasakan kepada past experience dan adjustment of the facilities and maintenance engineer. Ini tidak efektif, atau kurang efektif. Ada pendapat, Gabriel? Tidak efektifnya akibat apa ya, Bu? Karena apa itu? Kenapa pendekatan yang seperti ini ini kurang efektif? Karena kalau mengerjakan proyek kan, Bu, tidak selalu semua yang dikerjakan itu sama, Bu. Jadi, kemungkinan experience-nya atau pengalaman-pengalaman yang lalu itu bisa terpakai, bisa juga tidak terpakai, Bu. Jadi, menghadapi kondisi yang baru, jadi patokannya lah, Bu. Jadi, kondisi yang kita hadapi saat ini berbeda. Iya, berbeda. Satu ya? Ada lagi? Gabriel, mungkin sudah satu atau ada lagi, Gabriel? Hendro? Pak Hendro, ada? Iya, hadir, Bu, hadir. Ada pendapat, Pak? Sebenarnya, kurang lebih hampir sama, Bu, karena kan memang kalau untuk ad hoc approach ini kan lebih ke bagaimana mengatasi terhadap manajemen perubahan, perubahan baik dari sisi proyeknya maupun dari sisi tim kerja dan organisasi dari suatu kontraktor itu sendiri. Jadi, kurang efektif apabila mengacu pada ini, Bu. Seperti itu sih. Jadi, apa poinnya nih? Karena perubahan itu sih. Karena setiap ada satu proyek kan lebih ke unik. Unik. Satu proyek kan sangat unik sekali. Jadi, uniknya itu tidak hanya dari sisi bagaimana planningnya, tapi juga bagaimana dari stakeholder maupun nanti mekanisme perlaksanaan dari proyek itu sendiri. Oke. Masih sama satu gagasan ya kalau boleh dibilang dengan Gabriel tadi ya. Iya. Oke. Kiki. Iya, Bu. Kalau menurut saya, mungkin karena yang pertama tadi kejadiannya berbeda ya, Bu. Terus, bisa juga karena kejadian yang tidak terduga gitu, Bu. Jadi, kayak misalkan karena perubahan iklim dan lain-lain yang misalkan kalau untuk drainasa, rencana banjirnya itu sekian, tapi ternyata karena iklimnya itu berubah, jadi melebihi ekspektasi gitu, Bu. Terus, yang kedua, karena misalkan kita merencanakan bangunan, itu dengan spesifikasi sekian, tapi ternyata waktu pelaksanaan pembangunannya itu tidak sesuai sama rencana gitu, Bu. Jadi, kualitas bangunannya itu jadi tidak sesuai gitu, Bu. Mungkin. Oke, Mas, oke, makasih. Novia? Ya, Bu, mungkin kurang lebih sama, jadi lebih baik untuk melihat ke depannya. Kejadiannya beda gitu. Bakal ada resiko apa di di infrastruktur yang kita punya. Jadi, kalau untuk menggunakan pas eksperien, mungkin kurang efektif karena berbeda-beda, ya, Bu. Oke. Safira? Mungkin itu karena pendekatannya masih subjektif, ya, Bu. Jadi, setiap orang itu punya pendapat masing-masing yang belum ada regulasi khusus yang untuk menjelaskan bagaimana itu seharusnya, gitu, Bu. Cuma ada regulasinya. Ya, itu. Karena subjektifitasnya tinggi. Ad hoc approach itu subjektifannya tinggi tergantung kepada person. Itu sebenarnya kuncinya. Terima kasih, Safira. Ya, senang sekali ada yang punya pendapat ke arah sana, gitu ya. subjektifitas itu kita kurangi dengan kita melakukan penilaian dengan suatu standar, gitu ya. Kemudian, kita juga punya standar untuk tindakan pembelian apa yang dilakukan kalau misalkan hasil asesmennya menunjukkan level of service-nya ada di tingkat yang ini. Kalau ada tingkat satu, tindakan pemeliharannya apa? Kalau tingkat dua, tindakan pembeliharannya apa? Nah, kalau dengan seperti itu, diharap pengelolaan infrastruktur menjadi lebih terstruktur dengan baik, terencana dengan baik, dibandingkan kita menggunakan at-hat approach. Nah, itulah yang disarankan juga untuk mudah-mudahan kita bisa mengawal juga, pemkot-pemkot kita, pemda, pempus, ke arah maintenance yang lebih baik. Tantangannya apa? Cost. Cost, waktu. Ini nambah kerjaan gampangnya. Tadi harus asesmen ke lapangan. Terus kita harus mengembangkan lagi regulasi untuk panduan asesmennya, regulasi untuk tindakan penanganannya, penilaian kondisinya bagaimana. Indonesia dari segi regulasi sudah baik, sudah mulai. Contoh untuk bangunan SD saja, sudah ada panduan untuk pemeliharaannya dan penilaian kondisinya. Jadi kuncinya kalau sebelum memelihara, kita kan harus tahu kondisi infrastrukturnya dulu, oleh karena itu ada kegiatan namanya penilaian kondisi infrastruktur. Dalam penilaian kondisi infrastruktur juga harus menggunakan parameter yang sama dari waktu ke waktu sehingga bisa dibandingkan. Dan itu adalah suatu approach yang dianggap lebih baik dibandingkan kita menggunakan approach saat ini yang masih banyak digunakan saat ini. Karena akan continue. Begitu ganti orang, kalau approach itu mulai lagi dari nol. tapi kalau sudah dibuat sistemnya ini bisa lancar. Kemudian yang bawah ini adalah ada tiga strategi untuk mereduce pengeluaran atau capital investment dengan menghadapi permasalahan pemeliharaan fasilitas. Ada tiga strategi di sini. Strategi pertama better identify capital needs and priority to screen out marginal needs and to make the best use of a label fund. Jadi needs dan priorities ditetapkan. Jadi kriteria decision kriterianya itu yang jelas. Dananya juga harus dijelas juga. Yang strategi dua membuat komunitas untuk mendukung pemeliharaan fasilitas dan testasi jadi berbasis komunitas. Yang ketiga kita mencari sumber daya baru atau kita reorganize sistem pendapatan kita merintah lokal. Mungkin itu jadi tantangan infrastruktur itu besar sebaiknya kita kawal dari awal supaya tidak mempermudah memeliharanya di operation maintenance. Mengawal dari awal dengan baik dan konsisten itulah yang diharapkan bisa dilakukan oleh kalian nanti setelah lulus dari RMI ini. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih banyak atas potensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai UTS nanti saya sampaikan di edunex jadi pertanyaannya adalah essay gitu ya. Coba cari contoh-contoh kalian pelajari contoh-contoh kemudian pahami benar konsepnya berpikir di manajemen infrastruktur kalau itu bisa kalian pegang gitu ya kalian kuasai saya rasa akan mudah mengerjakan UTS-nya. Jadi UTS paling hanya dua atau tiga soal gitu ya. Essay. Waktunya akan di nanti kita di minggu depan gitu ya jadi tidak minggu ini. Baik ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ya silahkan Kiki. Ibu mohon izin bertanya untuk materinya itu dari Ibu saja untuk perkulaan Ibu saja atau dari Pak Purnomo dan Pak Rudy? Semua. Terima kasih. Ya oke ada lagi? Izin bertanya Bu. Ya. Kalau minggu depan ada kuliah lagi enggak Bu berarti di kawasan ujian. Ujian aja berarti Bu. Iya. Berarti hari Jumat ini juga enggak ada kuliah Bu. Enggak. Enggak ada. Ini masa UTS kan. Iya. Kecuali ada kuliah tamu ya. Coba diikuti yang bisa nambah wawasan. Iya Bu. Makasih Bu. Ya. Makasih banyak ya semua. Tetap jaga kesehatan. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. saya ini gimana nih. Unmitting. Terima kasih. Terima kasih.